Kalau dari KPU sendiri tentunya sosialisasi ini terus kami lakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat selain itu juga agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Jadi ini tentunya menjadi salah satu PR juga bagi kami untuk bisa bagaimana menjangkau seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta supaya bisa ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan baik dan benar. Kami yakin, kami optimistis bahwa warga DKI Jakarta sekarang cerdas-cerdas, kritis-kritis dan semuanya bisa menilai ketiga pasangan calon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka. Jadi kami sangat optimistis dengan melihat profil warga DKI Jakarta yang saat ini semakin berkembang, melek digital dan sebagainya. Justru itu yang membuat masyarakat di Jakarta justru semakin kritis dalam memilih siapa gubernur yang memimpin di 4 tahun ke depan. Jadi dari pemerintah gerakan contoh 3 pasangan itu, kalau seandainya ada pemberian uang itu ada sansi atau punya sansi? Kalau politik uang itu kan dijelas-jelas pidana ya. Untuk jelas-jelas pidana untuk politik uang. Dan juga misalnya kita, jadi memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga. Apakah memilih atau tidak. Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipindahkan. Bagaimana bagaimana melakukan fokus pelawasannya? Apa itu yang terdekat terjadi pada 3 pasangan itu? Ya, sosialisasi ya. Sama seperti kami. Hari ini kami juga melakukan sosialisasi dalam bentuk forum warga. Tentu informasi seperti itu akan kami sampaikan juga melalui media sosial. Dan juga butuh bantuan teman-teman sekalian bahwa bagaimana kita menggunakan hapilih itu sesuai dengan. Pasti semua pihak dari stakeholder akan kita ajak bersama-sama. Dan poin terpentingnya adalah sosialisasi. Supaya semuanya kan. Kalau pengawasan lagi gimana Pak? Ya, kami juga sudah diperintah ya melalui surat edaran atau surat instruksi dari Bawu Sulayaki. Berkaitan dengan pengawasan cyber itu. Tentu akan kami matangkan dan hari ini kan masih bisa bersiap-siap menjelang masa kampanye dan seterusnya. Dan tentu itu menjadi perhatian kami juga. Pengawasan di media sosial. Dan juga yang terpenting adalah bantuan dari partisipasi masyarakat. Kami sudah siapkan WA Center atau datang dari tiap-tiap kantor pengawas di kecamatan, Kabupaten Kota ataupun di provinsi, dipersilakan. Kalau ada indikasi informasi awal yang simpatnya dugaan pelanggaran, silakan menyampaikan laporan. Itu kan sudah kami umumkan di depan kantor kami. Tapi kemudian apa saja rekomendasinya, itu kakal kami informasi kalau berikutnya ya. Cukup ya? Cikgu pasti ya. Apakah kamu sudah di bawah? Ya, kami masih belum berguna di bawah. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman di bawah. Belum ada. Ya, surat emasnya tanya ya. Jadi kan kemarin itu proses sentra kebunuh sudah diselesaikan. Ada beberapa hasil ya dari pembahasan kami. Misalnya secara administratif, memang ada nama-nama yang harus kami dorong kembali kepada Kabupaten. Itu dicek ulang di dalam silon dan sebagainya. Supaya dengan aturan, apakah harus ditemaskan atau tidak. Itu data-data itu, nama-nama itu yang memang kami kumpulkan juga selain dari pelapor, juga kami kumpulkan dari WA Center. Nah, itu yang kemudian akan kami mintakan kepada Kabupaten untuk dipindah lagi. Juga kepada pihak-pihak lain, misalnya ke Polusian dan sebagainya. Ya, kami mohon akan kami informasikan kemudian ya. Surat pemberitahuan itu hukum acara dalam berbawas dulu bahwa ketika proses penanganan bukaan pelanggaran itu sudah diselesaikan, maka wajib diumumkan. Wajib diumumkan. Nah, kami tempel di depan kantor dan terkhusus juga kepada para pelapor, supaya mengetahui status laporannya. Jadi, juga kepada pemeriksaan itu. KPU itu kan rekomendasi nanti. Kalau itu status laporannya, itu yang harus diberitahukan. Makanya, simpatnya pemberitahuan atau pengumuman dari status laporan dari para pelapor yang sudah menyampaikan laporan. Terima kasih ya. Ada lagi, Pak Rodis. Sebagai, ini kan lagi ramai ajakan untuk berbawas. Tapi kalau dalam kursus penumpulan suaranya, ini yang berbawas ini menang di antara tiga calon, apakah akan mempengaruhi hasil penetapan? Atau yang akan menang ini tetap yang, walaupun ada berbawas ini banyak seperti itu, karena diberikan tiga pastur. Ini teknis, nih. Ada teknis, kan? Ya, kalau di pemilu di Indonesia kan nggak mengenal istilah nota ya, atau tidak memilih semuanya. Karena tidak ada pilihan untuk tidak memilih, maka pilihannya adalah memilih yang ada, atau yang bersangkutan tidak hadir ke DPS. Di dalam undang-undang pilkada, sepanjang tidak ada ajakan yang disertai dengan tawaran uang atau materi lainnya, maka itu ya sah-sah saja sebagai aspirasi personal, ya kan? Tapi kalau itu ada ajakan yang berupa uang atau materi lainnya untuk tidak memilih, atau menjadikan suara menjadi tidak sah, maka itu masuk ke DPS. Tapi kita nggak usah masuk ke sana lah, karena apa? Karena kita yakin, ini kan belum masa kampanye ya, nanti kalau sudah menetapkan calon tanggal 22, pengundian nomor 23, kampanye tanggal 25, sudah mulai sosialisasi visi-visi program, kita yakin masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang rasional, masyarakat yang cerdas, yang bisa memilih dan memilih. Jadi ibaratnya ini adalah pesta rakyat, namanya pesta kan senang-senang ya, happy-happy, kita diberikan menu, ada tiga menu, ya kita pilih yang mana yang sesuai dengan kesukaan kita. Ini kan hak yang diberikan oleh konstitusi, jadi sayang sekali kalau warga Jakarta tidak menggunakan hak ini ya. Tentu ada kaida-kaida untuk memilih dalam Islam, misalnya pilih yang lebih banyak masalahnya daripada mudoroknya, ada yang memilih yang paling kecil mudoroknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ada banyak preferensi cara menggunakan hak pilih. Jadi kami berharap warga Jakarta justru berbonong-bonong datang ke TPS, ini kesempatan, momentum pasca Undang-Undang Jakarta nomor 2 tahun 2024 tentang daripada Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Jakarta, maka masa depan Jakarta itu berada di tangan warga Jakarta. Kapan? Ya saat pilih dan nanti. Jadi kalau salah pilih atau tidak menggunakan hak pilih, maka yang rugi ya kita sendiri. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari Ibu Kota menjadi kota global dan pusat perekonomian, tentu yang untung yang mendapat manfaat adalah warga Jakarta itu sendiri. Jadi kita lebih banyak mengajak masyarakat untuk berdialog, ini manfaat yang bisa diambil kalau menggunakan hak pilih, ini hak yang diberikan oleh konstitusi, kita yakin warga Jakarta, warga yang cerdas dan besar. Pilihan yang terbaik. Terima kasih.